Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja di garcep kali ini videonya adalah si bos selanjutan ke TW4 langkahnya adalah login terlebih dahulu di aplikasi atau di web si bos kemudian selanjutnya adalah masuk ke infobos apabila sudah masuk infobos di sini ada tombol ubah infobos yang pertama dilakukan adalah ubah infobos lebih dahulu klik ubah infobos kemudian sesuaikan jumlah siswa misal siswa penerimaan di sekolah ini untuk TW4 adalah 142 saya akan mencoba menyesuaikan kemudian setelah dirubah klik lagi ubah infobos jangan langsung diklik simpan klik dulu baik obos Hai lalu kita lihat di di kolom sebelah kiri ini perhitungan dari 8 20 persen kali 800 ribu dikali 142 ketemulah jumlahnya 22 juta 720 ribu apabila jumlah ini jumlah ini apabila jumlah ini sudah sama dengan penerimaan atau rekening koran maka di kolom sebelah sebelah kanan ini kawan-kawan merubah angkanya sesuai dengan yang di sebelah kiri ya apabila sudah dirubah klik ubah infobos lagi Hai lalu Hai diklik simpan nanti akan muncul sendiri di sini otomatis tombol simpan apabila kita sudah berubah gambar rubahnya bisa disini saya rubah 227 20.000 akan bisa lihat di sini muncul sendiri klik simpan rencana penerimaan Oke apabila ini dari simpan selanjutnya kawan-kawan masuk ke penerimaan dana bos lima dana bos di sini klik ubah lalu kita isi seperti sebelumnya cara pengisiannya 6 masukkan nomor bukti masukkan tanggal nomor bukti penerimaan penarikan lalu simpan selalu simpan nanti akan muncul seperti yang di kolom yang sudah terisi ini selanjutnya masuk ke RKA sekolah perubahan ini di sini apabila belum disetujui dia belum berubah bisa belanja jadi pastikan RKA yang RKA perubahan ini itu sudah sesuai dengan rincian belanja satu tahun pada DPA perubahan agar nanti untuk memasukkan belanja TW 4 kita tidak kesulitan karena itemnya sudah lengkap Oke langkah-langkahnya silakan lihat video sebelumnya untuk mengklik belanja bisa ditonton video sebelumnya sekian video dari saya salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati